Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan Bendung Kami Jiro di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jokowi hadir didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan kami Monica Ayu langsung dari Kulon Progo. Monica, bagaimana sejauhnya prosesi peresmian Bendung Kami Joro di sana? Ya, Sekian dan juga Pemirsa, tadi Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo sudah hadir di Bendung Kami Joro yang tepatnya berada di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dan disambut cukup manusia oleh para tamu undangan dan juga masyarakat. Kemudian Jokowi Dodo juga hadir didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Seperti tadi tampak juga ada Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, juga tampak ada Basuki, Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan juga didampingi oleh Sultan Hamengku Buwono. Dan peresmian secara simbolis dengan membunyikan sirinnya begitu dilakukan bersama-sama oleh Presiden Jokowi Dodo, juga sejumlah Menteri dan juga Sultan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk diketahui bahwa memang Bendungan Kami Joro yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Diy ini sendiri, pembangunannya sudah dimulai sejak 2016 dan selesai pada 2018 lalu. Dan tadi juga Jokowi sempat menyampaikan bahwa diharapkan pasca peresmian ini nantinya kemudian bendungan ini bisa betul-betul secara sepenuhnya dan secara seutuhnya bisa memberikan kebermanfaatan. Karena selain bendungannya saja, disini juga ada beberapa fasilitas yang tadi juga sempat ditinjau langsung oleh Presiden beserta para Menteri. Ada beberapa fasilitas seperti taman bermain dan juga spot-spot di mana bisa dimanfaatkan untuk destinasi atau alternatif pilihan wisata keluarga. Ajeng. Ya, lantas apa yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam peresmian di sana? Ya, ajeng tadi Presiden Jokowi Dodo juga sempat memberikan beberapa sambutan dan juga himbawan harapannya pasca peresmian dari bendung Kami Joro yang ada di Kulon Progo ini sendiri. Beberapa di antaranya disampaikan bahwa bendungan Kami Joro ini sendiri diharapkan bisa sepenuhnya sebagai menjadi air irigasi yang akan mengairi lahan pertanian kurang lebih sampai 2734 hektare lahan pertanian. Artinya, ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan intensitas tanam dari 205% ke 207% di 2020 mendatang. Selain itu juga sebagai bahan air baku begitu untuk warga sekitar, Bantul dan juga Kulon Progo. Selain juga sebagai persediaan air baku untuk Bandara Yogyakarta International Airport yang segera mungkin akan dioperasikan sepenuhnya. Selain itu juga memang karena ini di alternatifkan akan menjadi salah satu destinasi objek wisata begitu diharapkan sama-sama dijaga oleh warga Kabupaten Bantul maupun Kulon Progo sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah. Dan berikut keterangan selengkapnya yang tadi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Saya kira yang paling penting, Bendung Kami Joro sudah diselesaikan, bisa mengairi 2370 hektare sawah di sekitar bendungan ini. Dan juga yang paling penting juga bisa mensuplai air baku bagi Bandara Internasional Jogja, Kabupaten Bantul maupun Kulon Progo dan nanti sebagian mungkin bisa masuk ke Jogja. Yang penting itu yang kedua, ini juga menjadi tempat destinasi wisata di hari-hari lintu. Saya kira memberikan juga dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Dan satu lagi yang menarik pemirsa ya, disini ada jembatan yang menghubungkan dua kabupaten sekaligus di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ini menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo sehingga ini nantinya diharapkan bisa terus meningkatkan daya tarik dan peningkatan pendapatan daerah masing-masing. Demikian, Ajeng kembalikan dari studio. Ya Monika Ayu, satu lagi pertanyaan tambahan mungkin Anda memiliki informasi terkini, kira-kira di mana Presiden Jokowi Dodo akan merayakan tahun baru nanti malam? Ya Ajeng, tadi betul sekali Awak Media juga sempat penasaran begitu menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi, kira-kira di mana merayakan agenda tahun baru. Dari yang disampaikan oleh Presiden langsung, memang diagendakan atau direncanakan Presiden akan tetap berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kota Yogyakarta, tapi tadi Presiden Jokowi Dodo belum serta-berta begitu membocorkan di mana akan merayakan malam pergantian tahunnya. Jadi kami masih akan terus menunggu informasinya dan kami akan terus melaporkan kepada Anda di mana nantinya Jokowi Dodo akan merayakan malam pergantian tahun. Ajeng Baik, Monica Ayu terima kasih laporan Anda dari daerah istimewa Yogyakarta, kita tunggu perkembangan informasi dari Anda.